Lesti Kejorak ini tengah memuncaki karir sebagai penyanyi dagdut kenamaan Tanah Air. Kepiawayannya membawakan lagu diakui seantero negeri. Istri Rizky Bilar itu bahkan dipuji oleh keluarga mantan Panglima TNI, Jenderal TNI, Purnawirawan. Andika Perkasa Pada cuplikan video yang diunggah akun TikTok Leslar Family 8, tampak Lesti di sebuah panggung bertemu dengan Andika Perkasa. Kemudian saat bersalaman dengan Andika Perkasa, pendangdut Siti Rahmawati menyebut bahwa Lesti adalah aset negara. Pak ini aset negara, kata Siti. Iya makanya, saya jadi kagum, jawab Andika Perkasa. Lesti di belakang panggung juga bertemu dengan istri Andika Perkasa, Heti Perkasa dan putra mereka. Lesti langsung bersalaman pada dia dan sang anak. Kemudian putra Andika Perkasa memuji penampilan Lesti Kejora. Bagus banget, ujar putra Andika Perkasa sambil mengacungka jempol. Video tersebut sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Anaknya Pak Andika sampai bilang bagus banget, komentar warganet. Dengan balutan pakaian yang tertutup juga dengan hijab tetap bersinar masya Allah, tambah lainnya. Terharu melihat Bunda Liter disayang banyak orang. Tetap rendah hati anak, tulis warganet di kolom komentar. Diakui bukan mengakui, masya Allah inilah idola gue. Sukses selalu kejora bahagia selalu, timpal lainnya. Dewi Persik tak kelihatan batang hidungnya saat Lesti Kejora comeback ke televisi pasca kasus KDRT Rizky Bilar pada September 2022 lalu. Seperti diketahui, Lesti Kejora comeback ke acara di Akademi Asia 6 sebagai bintang tamu pada Kamis, 13 Juli 2023 lalu. Kendati demikian, Dewi Persik tak hadir saat momen istri Rizky Bilar comeback. Padahal, Dewi Persik diketahui merupakan salah satu komentator acara di Akademi Asia 6. Oleh karena itu, dia diterpaisu ogah satu panggung dengan Lesti Kejora. Tanggapan DP tak hadir setiap Lesti Dida, bunyi keterangan yang disertakan. Oleh karena itu, Dewi Persik menegaskan keabsenan dirinya tidak ada hubungan dengan datanya Lesti Kejora. Jadi, kalau ada yang bilang, Mami DP kok kemarin gak ada, ya berarti jadwalnya memang gak ada, sambung Dewi Persik. Cuplikan unggahan video klarifikasi Dewi Persik atas tuduhan ogah satu panggung dengan Lesti Kejora ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 139 ribu jumlah tayangan. Bener gak mau sepanggung lagi? Tulis akun TikTok Karangpati, dilansir pada Kamis, 7 September 2023. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian tampak memberikan sindiran menohok untuk Dewi Persik. Ngeles mulu, tulis seorang netizen. Pihak Indosiar udah ngertilah, gak mau ada rusuh, kata netizen lain. Pihak Indosiar MAH udah tau mana yang bisa naikin rating, tutur netizen yang lainnya.